Ya mungkin saya sudah keterlaluan, ya saya menyadari saya kesalahan saya Memang saya orang bau banget Dihapus aja, dihapus aja VTVD atau yang Mbak Feby pernah buat itu hapus aja Eh itu aja, kalau udah dihapus dan masih muncul lagi Dan seakan-akan Mbak Feby masih dikatain numpang tenar, pansos dan lain sebagainya Berarti memang orang itu sendiri yang menilai Mbak Feby Orang yang tidak baik, begitu Iya Kan saya itu yang agak panas itu yang bilang itu loh Mana gitu Apa, mau ngobrol gitu kan Maksudnya saya kan waktu itu belum muncul tau, belum live tau Masih di balik layar lah Nah dia bilang katanya, mau ini, mau ngobrol Nah saya udah ngobrol, kenapa di blok gitu loh Padahal saya itu silaturami dengan baik loh Pengen ngobrol Tapping hanya yang aneh-aneh ya Lian Iya Tapping ya Aneh kantor banget, kalah aneh kok Dulu-tulu rupanya wakabush Dulu-tulu wakabush Ya pokoknya Nek wakabush mah kalem-kalem Ya pokoknya Saya coba itu mas, saya hapus itu Ya Mudah-mudahan Hapus aja semua Pokoknya bener-bener sembuh ya nih Mbak Feby Pokoknya ya wis OPPO WTP Anggepnya kalem-kalem gitu aja Udah tanggepin kayak gitu aja Gak usah dipikirin Salah saat dipikir santai Saya Enggak loh Apa ya Enggak terlalu pikir saya malah ketawa-ketawa kadang Wong bikin cuma isahane metani kesalahan yang wong Nah ini yang kaya isah Metani kesalahan diw Padam yang aneh gini mas Ngetik-ngetik menunggu Terkadang kan Paduka kan live kan Saya kan enggak tahu Saya enggak tahu kalau paduka itu live Kan saya diblokir toh Jadi saya enggak tahu Suruh turun Saya enggak nge Kenapa gitu Kok enggak turun Kamu pansos doang ya Kamu ke paduka Ini apa Live kamu enggak turun-turun Kamu cuma pansos Gini-gini Saya enggak tahu Karena saya diblokir kan Jadi saya enggak ngerti Kalau di live Kayanya enggak paham yang komen Ya udah kalau gitu mas Jangan dibahas lagi Ya mungkin ini kesalahan saya Saya menyadari Untuk semuanya Sobat ngarit dan lain-lain Saya minta maaf Kalau bikin kegajuan Atau Bikin kericuan Intinya Saya tidak mau Mengait-ngaitkan Pihak lain lah Saya sudah tidak membahas loh Baru kali ini Saya membahas Saya kadang baca-baca Taipmingan kalian itu Ini apa Suka ngait-ngaitin Ke pihak lain Kadang Mancing-mancing gitu Saya jadi Kalau PK itu Nggak enak Nggak enaknya Sama lawan PKnya Yang Bahas yang lain Yang lain Kayak mana Kan jadi Saya Nggak enak Yaudah Saya minta maaf Sama mas-mas ini Sudah saya ajak Ngerumpi Ini Tujuannya Sebenarnya Nggak kayak gitu sih Kita silaturahmi Cuman Tadi ada Apa Tappingan yang Nggak enak Jadi kita Perjelas lagi Intinya mah Kita nggak ada Niat Yang Nggak baik Berhubungan mereka Kok mbak Kita selalu Selalu dukung Asalkan Ya Bisa dibilangkan Mas Yun ini Sosok yang Banyak Orang kagumi lah Intinya Kalau mas Yun Bahagia Seneng Sukses Kita juga seneng Gak gitu Iya Benar-benar mas Nggak ada yang Nggak ada yang Niat baik Nggak ada yang Niat buruk Mungkin kayak Mbak Virgo Hanya mengagumin Mengagumin Ya mungkin Ada ini Tapi kan Mbak Virgo Juga nggak berani Masuk yang Terlalu dalam Karena Mereka udah Saling Yang Saya Sedikit Terima tuh Gini mas Saya Dibanding-bandingkan Gitu loh Saya Dibanding-bandingkan Dengan Pihak lain Saya Dibilangin Pewaris Dan lain-lain Memang 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 iya Kalau dibilang Pewaris Cuman kan Ya masa sih Saya Nggak ada kerja-kerjanya Makan tidur Makan tidur Nggak mungkin Selama 28 tahun Nggak mungkin Kalau 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 Saya Kalau Dibilangin Gitu Cuek aja Mbak Orang yang Ngurusin Rezekin Orang Itu Orang Yang Gelisah Sendir Orang Susah Kadang Bilang Gini Redup Ya Tanpa Mas Itu Kadang Yaudah Sih Ngapa Saya Love Love Nyari Hiburan Karena Saya Anak Tunggal Mas Saya Gak ada Temen Jadi Saya Mau Love Mau Ngobrol Sama Berinteraksi Banyak Orang Saya Serbesalah Di posisi Ini Gitu Tak Tak Potong Mbak Febi G Tak Potong Intinya Yang Pertama Yang Sudah Dia Sudah Sekarang Hashtag Hashtag Itu Dihabus Saja Semuanya Ya Saya Memang Merasa Salah Mas Lebih Lanjut Lebih Panjang Ya Saya Disini Lanjut Mas Ya Lanjut Mbak Febi Saya Disini Gak Bermaksud Apa-apa Cuman Kalau Orang Jawa Diremehkan Itu Saya Juga Merasa Sakit Mas Intinya Gitu Karena Gimana Ya Sakit Sakit Aja Gitu Kita Ketawa Ketawa Anggung Baca Tep Ingat Dibawah Ini Saya Ya Pokoknya Sudahlah Ya Sudah Sudah Mungkin Iya Pendapat Pendapatnya Mas Klaras Gedeng Ini Mungkin Itu Salah Satunya Saya Hapus Itu Yang Apa Yang Hashtag Hashtag Ya Habus Saya Semua Habus Semua Hashtag Hastag Itu Hapus Semua Iya Jalan Jalan Satu Satunya Itu Tidak Perlu Lagi Itu Di Anu Di Apa Nanti 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 Akan Muncul Dengan Sendiri Siapa Yang Memunculkan Mbak FB Ke Permukaan Itu Nanti Akan Muncul Sendiri Dengan Sendirinya Akan Muncul Sendiri Kita Itu Semua Saudara Jadi Jangan Salah Tanggap Itu Loh Jangan Menghujat Jangan Mencacimaki Tidak Boleh Kita Harus Kalau Support Mbak FB Itu Tidak Salah Tadi Kan Sebenarnya Sudah Dipicarakan Dari Awal Itu Kalau Kita Mau Bicarakan Yang Seperti Itu Kenapa Begitu Banyak Perempuan Yang Hashtag Nama Iun Kok Gak Diblokir Kok Gak Dijab Sebagai Tukang Tenar Kok Gak Dijab Sebagai Pansos Kenapa Kiran Mbak FB Seperti Dis Cuma Mungkin Saya Keterlaluan Berkeru Suasana Gak Usah Ya Mungkin Saya Sudah Keterlaluan Saya Menyadari Saya Kesalahan Saya Memang Saya Orang Bawahan Jadi Ya Gak Apa Gak Masalah Teng Malu Nggak Sampai Dibahas Bawahan Cukup Semanten Tiatur Gula Sarain Sampun Galu Ya Selamat Istirahat Kompas Mbak Feby Mungkin Sampai Nggak Cukup Pikiran Assalamualaikum terima kasih sudah hadir ya amin 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 makasih sudah support saya selalu mas mas ya